Kembali lagi bersama saya dan saya mau menerangkan bahwasannya Tahun 2024-2025 adalah akhir dari goro-goro yang terjadi di Nusantara Taukah kamu apakah itu goro-goro? Goro-goro adalah suatu konflik Suatu permasalahan yang menjadi konflik Yang terjadi biasanya terus menerus Dan goro-goro ini adalah satu puncak dari konflik itu Dimana puncak dari konflik di Nusantara ini nanti Akan terjadi di tahun 2024 Karena apa? Di tahun 2024 adalah tahun yang memanas Tahun yang renggang Karena di tahun 2024 Kita sebagai warga negara Indonesia akan kembali lagi Menyelenggarakan pemilihan presiden Pemilu akan dibuka lagi Tidak jauh dari pemilu-pemilu sebelumnya Dimana setiap adanya pemilu Hawa panas manusia semakin membarah Sama Pemilu di tahun 2024 Sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya Tentunya Akan terjadinya suatu konflik Pemanasan hawa manusia Dan Pastinya itu akan lebih seru Karena apa? Semakin dari manusia-manusia semakin bertambah Dimana konflik yang terjadi Puncaknya di tahun 2024 Memanasnya hati manusia Merebaknya hawa panas Hasrat keinginan manusia Dimana goro-goro ini sendiri Terjadi karena Suatu hasrat Ambisi Keinginan manusia Terhadap dunia ini Goro-goro Akan selalu terjadi Selama manusia itu Masih hidup Selama manusia itu masih ada Goro-goro Selalu terjadi Karena goro-goro Berasal dari suatu keinginan Suatu hasrat Dan ambisi manusia itu sendiri Dimana Antara tahun 2024 Dan tahun 2025 Akan terjadinya Suatu Tragedi luar biasa Sebagai pengakhiran Goro-goro di Nusantara Dimana Satu-satunya Cara Untuk mengakhiri Goro-goro di Nusantara Adalah Menidurkan Orang itu Menidurkan Orang-orang Supaya goro-goro Tidak ada lagi Karena goro-goro itu Berasal dari Keinginan manusia Hasrat dan ambisi manusia Hasrat Keinginan dan ambisi manusia Tidak akan Pernah hilang Tidak akan Pernah hilang Selama manusia itu hidup Cara Untuk menghilangkan Itu semua Dengan cara Mematikan Manusia Itu sendiri Dimana Setelah manusia itu mati Segala Keinginannya pun Ikut mati Segala pikirannya pun Ikut mati Segala ambisi Dan hasratnya pun Ikut mati Dimana Di tahun 2024 2025 Setelah terjadinya Goro-goro Konflik Politik Konflik Pemilu Akan Disusul Dengan Goro-goro Bencana Bencana Kecil-kecilan Yang Terus Menerus Melanda Nusantara Bukan Bukan hanya itu saja Goro-goro itu nanti Akan ditutup Dengan Gong Dengan Akhir Yang menjadi Suatu kenangan Bagi dunia ini Dimana Gongnya nanti Gong atau Akhir dari Goro-goro itu Akan Mengejutkan Seluruh Rakyat Nusantara Karena Peristiwa itu Terjadi Mendadak Tidak Bisa Diprediksi Oleh Manusia Dan Peristiwa itu Terjadi Hanya Dalam Jangka Waktu Beberapa Menit Atau Beberapa Jam Intinya Satu Jam Atau Beberapa Jam Tidak Terlalu Lama Tetapi Dalam Jangka Waktu Beberapa Jam Itu Dalam Jangka Waktu Beberapa Jam Itu Tragedi Itu Akan Membuat Semua Orang Tidak Tahan Melihatnya Bahkan Takut Gemetar Menyaksikan Amarah Tuhan Menyaksikan Kedasyatan Allah Kedasyatan Ilahi Dimana Tragedi Itu Hanya Terjadi Satu Kali Dalam Satu Musim Kehidupan Dan Tragedi Itu Akan Menghilangkan Beberapa Pulau Bahkan Satu Negara Dimana Tragedi Itu Akan Membuat Orang Orang Tidak Berkutik Apa Apa Kalau Orang Jawa Bilang Koyo Gabah Di Interi Seperti Gabah Di Interi Kalian Tahu Gabah Gabah Itu Beras Yang Belum Jadi Ditaruh Di Atas Tempayan Atau Atas Tampah Kalau Orang Jawa Bilang Tampah Lalu Diputir Putir Segala Arah Maka Gabah Itu Akan Kehilangan Arah Dia Tahu Mau Kemana Sama Manusia Manusia Saat Terjadi Tragedi Itu Seluruh Manusia Yang Ada Di Nusantara Mereka Seperti Gabah Di Interi Mereka Kehilangan Arah Mau Lari Ke Utara Tidak Bisa Selatan Tidak Bisa Timur Tidak Bisa Barat Tidak Bisa Yang Bisa Dilakukan Hanya Pasrah Pasrah Dan Menikmati Kedasyatan Tuhan Dan Tragedi Itu Hampir 99% Manusia Yang Ada Di Nusantara Akan Lenyap Akan Terempas Akan Tersapu Oleh Tragedi Itu Mungkin Hanya Ada 1% Saja Dari Masyarakat Nusantara Yang Bisa Selamat Yang Tentunya Pinitua Pinitua Yang Sudah Mengetahui Hal Itu Pinitua Pinitua Yang Eling Dan Waspodo Pinitua Yang Selalu Ingat Dan Waspada Akan Semua Yang Akan Terjadi Mereka Sudah Mengetahui Semuanya Mereka Akan Diselamatkan Karena Apa Karena Iman Karena Mereka Yakin Karena Mereka Percaya Penyelamatan Itu Ada Pinitua Pinitua Yang Seperti Itu Yang Mereka Mau Belajar Dan Mereka Mau Mengikuti Aturan Yang Ada Mereka Diselamatkan Dan Hanya Ada Sedikit Orang Yang Bisa Selamat Saat Itu Entah Dia Naik Pesawat Atau Naik Kapal Selam Yang Anti Bencana Yang Anti Panas Dan Anti Dingin Anti Kempuran Hanya Sedikit Orang Yang Selamat Dan Semuanya Nanti Hangus Kalau Tidak Mati Di Dalam Kempa Bumi Dia Akan Mati Karena Letusan Letusan Gunung Kalau Tidak Dia Akan Tersapu Oleh Air Laut Dimana Tragedi Itu Akan Benar Benar Mengerikan Kalau Membayangkan Saja Itu Masih Kurang Beda Dengan Kenyataan Setelah Dinyatakan Di Alam Nyata Benar Benar Terjadi Di Alam Nyata Barulah Orang Orang Percaya Bahwa Saya Tragedi Itu Akan Benar Benar Terjadi Selama Tragedi Itu Belum Dinyatakan Orang Orang Masih Menjadi Tanda Kutip Mau Percaya Kok Belum Terjadi Mau Tidak Percaya Tapi Kok Sepertinya Ada Akan Terjadi Maka Dari Itu Orang Orang Hanya Percaya Kepada Apa Yang Mereka Lihat Maka Dari Itu Di Tahun 2024 2025 100% Tanpa Ragu Ragu Semuanya Akan Dinyatakan Dan Kita Sebagai Orang Beragama Sebagai Hamba Tuhan Sebagai Umat Tuhan Kita Harus Selalu Bersyukur Atas Segala Kebaikan Tuhan Bila Mana Tuhan Mau Mengakhiri Hidup Kalian Hidup Hidup Anda Kita Semua Harus Tabah Dan Kita Pasrah Mungkin Semuanya Sudah Takdir Tuhan Sudah Kudrat Ilahi Terima Kasih Karena Sudah Mau Tonton Video Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Menambah Kewaspadaan Anda Supaya Anda Selalu Waspada Dengan Apa Saja Yang Terjadi Semoga Saja Tahun 2024 Akan Segera Datang 2024 Dan 2025 Dimana Tragedi itu Akan Terjadi Di Antara Bulan Juli 2024 Ke Atas Sampai Bulan Juni 2025 Ke Bawah Antara Kisaran Bulan Bulan Itu Jadi Jangka Waktunya Masih Cukup Lama Kita Nikmati Saja Biarkan Semuanya Terjadi Terlebih Dahulu Barulah Kamu Percaya Dan Kamu Akan Merasakan Binah Sah Di Dalam Itu Semua Terima Kasih Terima